ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya di YouTube channel dinijaya 98 pembahasannya kali ini tuh tentang masalah remnya rem macet pada mobil Toyota Avanza macet ya jadi kalau normalnya itu ketika diputar dia tidak berhenti sendiri seperti itu ya masih terus dia nanti pelan-pelan baru berhenti jadi ini macet ini akan kita bongkar ya kita bongkar kita lihat untuk piston remnya ya biasanya itu berkarat atau kocor jadi si piston ketika di rem itu tidak mau berbalik seharusnya berbalik dia tidak berbalik maka menyebabkan rem itu macet bergesekan pada tromol jadi ini udah kita lepas ya ini dipres menggunakan baut kenapa dipres karena macet ya macet itu tadi jadi kita susah untuk buat nyambutnya kalau tidak macet tinggal sabutnya tinggal tarik ya ha 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 ass hai 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 Lepas Penjak Lepas Lagi Langsung yang macet Ini kita lepas dulu ya Untuk kampas Kampas terangnya Baru nanti kita Lihat untuk Pistonnya Kalau memang berkarat Itu kita amplas Terus kita lihat kondisi Untuk rumahnya Kalau memang sudah aus Baru kita ganti Jadi ini ya Setelah kita ganti kemarin Kita ganti Untuk sil karet pistonnya Kemudian Kampas kemarin Sudah Kita pasang ya Oh iya Masangnya juga Jangan lupa Setelahnya itu Dipasin ya Oke teman-teman ya Kemudian nanti Kampasnya ini Kita amplas kasar ya Supaya Seset nanti Gitu juga Trombolnya ya Kita amplas kasar Masuknya agak seset ya Nanti kita pasang Baru nanti kita coba Ini guys ya Ini kita buangin dulu ya Kocok Kocok Tahan Tahan Lagi Tahan Lagi Usahakan Dibuang angin Sampai tidak berbuya Tahan 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 Tinggi enggak Tahan Tahan Ini sekarang Kita buka Bagian yang depan Yang depan itu Cakram Jangan lupa Untuk safety Banyak Taruh di Bawah ya Agar Untuk jaga-jaga Halo Halo Ini kita buka dulu ya Untuk Van kalipernya Atau sering disebut Pada bengkel itu Tusuk Tusuk Pala babi Cuma Kalau bahasa Otomotifnya itu Van kalipernya Jadi nanti kita angkat Ini Angkat Kemudian nanti kita lihat Untuk piston Jangan lupa Untuk dudukan selang minyaknya Dikendorin juga ya Supaya nanti Kita enak Untuk Ngelepas Ini kita cabut Lalu nanti kita Tekan dari sana Dari pedal Untuk piston keluar Untuk kampas sendiri itu Masih tebal ya Cuma sekarang Kita lihat dulu Untuk pistonnya Mancet atap pepangganya Lalu saya naik Ya mesinnya hidupin Pocok pelan-pelan Lepas 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 Hop Ntar dulu Lagi car Lagi Terus 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 Tahan Lagi Terus Terus Iya terus Jadi ini Karatan Temen-temen Hop Pelan-pelan Sudah Lepas Lepas Sudah 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 Idih Terus Selim Selim Tah Ting jadi ini ya untuk kistanya dia berkarat ini nanti kita amplas aja dengan menggunakan amplas halus amplas seribu kita amplas pistonnya berikut rumah-rumahnya kemudian nanti kita ganti karetnya seal dalamnya jadi karet yang di dalam ini teman-teman ini karet sealnya ini karet seal kemudian nanti untuk tutup-tutupnya ini juga kita ganti selabu sekarang melepas tutup abunya itu biasanya disitu ada sepinya dia kayak kawat kalau untuk karetnya sendiri tinggal karik aja sih sebenarnya teman-teman cuma untuk sepinya itu kita congkel jadi gunanya sepi itu untuk mengunci si karetnya itu sendiri agar tidak lepas nah itu kawatnya kita masuk kembali sepi ya itu harus kita congkel dulu kemudian sil dalamnya sil dalamnya kita congkel aja nah setelah itu baru kita amplas untuk rumah dan pistonnya kemudian kita ganti menggunakan sil-sil yang baru jadi ini ya teman-teman ya untuk pistonnya sendiri itu udah baret parah ya kayak gini harus diganti ya sebenarnya harus diganti cuma berhubung yang punyanya ini budgetnya minim ya kita pakai lagi aja yang gak apa-apa ya ini untuk rumahnya di amplas kemudian nanti baru kita pasang sil sil-sil dan tutup abunya yang baru ya sil-sil dan tutup abunya itu ini ya kita menggunakan ini untuk Suzuki ya sama ya Suzuki dengan ini kalau untuk piston Rano ini harganya sekitar Rp30.000 ya Rp30.000 murah seperti ini jadi ini ini untuk sil pistonnya supaya tidak bocor kemudian ini untuk tutup abu ya tutup abu dan sepinya untuk mengunci supaya tutup abunya tidak lepas ini sekarang kita pasang dulu untuk silnya pas ya harus pas kalau tidak pas nanti dia meleset bisa menyebabkan bocor kalau bocor bisa bulung ya remnya untuk cara pasang yang mudah itu masukkan dulu pistonnya ya masukkan dulu pistonnya teman-teman kemudian baru kita pasang untuk tutup ini ya karetnya tutup abunya kemudian baru kita pasang untuk penguncinya itu ya apa namanya sepinya ya itu aja jalan gitu pakai obeng masukin nih jalan gitu aja ini kita masukin dulu ya untuk sil-silah abunya ini terus masukin untuk benar-benar masuk harusnya untuk dudukan sepinya itu harus benar-benar masuk ya keselahnya kalau tidak nanti susah kita untuk memasang sepinya untuk masing sepinya ini susah kalau memang dia benar-benar tidak masuk jadi harus benar-benar masuk ke setelah rumahnya itu setelah ini baru nanti kita pasang kemudian nanti kita buang angin untuk pin kalipernya sendiri atau tusuk kepala babinya itu perlu dikasih stempet atau gris ya agar tidak macet ketika kita bergerak agar tidak macet ini kita pasang jadi ini ya kita buang angin dari sinyal nepel kunci 8 ya ayo hidupin huy ini lama pacot tahan 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 lagi tahan 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 terakhir tahan terakhir tahan 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 Masalah cara mengatasi rem Yang macet ya Untuk mobil Ketapan saya Depan belakang ya Kemarin yang macet Semoga bermanfaat ya Untuk teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ya teman-teman